Pemerintah setiap daerah di hitara air punya potensi sumber daya basing-basing untuk kebajuan ekonomi. Nah, kekuatan ekonomi ini harus terus digali untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber dana yang harus digali secara optimal. Hal ini untuk menunjang pergerakan otonomi daerah, yang tentunya akan ikut berkontribusi bagi pendapatan nasional. Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo, saat melantik 205 pengurus Dewan Pimpinan Ranting Partai Perindo se-Kabupaten Lumajang di Gedung Dr. Sujono di Lumajang, Jawa Timur. Di Lumajang ini kan PAD-nya kecil, cuma 11 persen dari total APBD-nya. Jadi perlu ditingkatkan pendapatan daerahnya supaya mereka bisa bangun lebih cepat lagi, supaya Lumajang bisa lebih cepat maju. Intinya harus dicari kekuatan ekonomi apa yang bisa dibangun di sini, supaya PAD-nya meningkat pesat, sehingga Lumajang bisa bangun, tidak terlalu tergantung dari pusat. Dalam kesempatan ini, HT secara simbolis juga menyerahkan sembako kepada warga dalam kegiatan Bazar Murah. Kegiatan ini dilakukan oleh Partai Perindo untuk membantu dan melayani masyarakat, sesuai dengan visi dan misi partai untuk Indonesia Sejahtera. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan MNC Media melaporkan.